What's up guys, balik lagi di channel aku, alau tersingkatan dari anak kuliah So, hari ini gue punya tamu spesial untuk kalian yang suka dengan K-pop dan juga K-drama Kenapa? Karena hari ini gue bakal bahas tentang kuliah di Korea guys So, gue bakal kedatangan tamu yang sangat cantik hari ini Dia bahkan menyaingi artis-artis Korea yang ada di Korea Jangan lupa ambil bolpen dan pensil untuk catat informasi penting berikut ini Sup, sup guys, balik lagi di channel aku, alau tersingkatan dari anak kuliah Dan sekarang gue udah bareng, gue panggil apa deh, Nuna atau apa? Sampai aja lah, Nuna, Nuna Kita punya tamu cantik dari Korea Artis Korea, artis Korea mungkin Ya ampun So, siapa itu? Ini dia, Tiara Angelika Jadi, Tiara Angelika itu temen gue waktu SMP guys Dan dia sekarang kuliah di Korea Oke, sekarang perkenalkan diri anda, Tiara Pake bahasa Korea Apa? Lo gak ngerti Terus pake bahasa Korea Serus pake, fanservice Pada nanti gak ngerti Oke, oke Pakein dong Nama gue Tiara Nama gue Tiara Sekarang gue tahun ke-3 Tahun ke-3 semester pertama Jurusannya ambil International Trade and Commerce Di Busan Kyungseong University Kyungseong Kyungseong Kyungseong, oke Apalagi yang kita bisa perkenalin Oh, sayang sekali Tiara udah ada pacar Iya gak sih? Iya, udah ada Terus apalagi ya Yap, itu dia guys Dia di Busan Busan itu Yang Kalau kalian tau Trend to Busan Ya kan? Trend to Busan Terus apalagi ya Yang kayak drama Kayak drama Itu The King kan juga Shootingnya di Busan Oh The King Yang Li Minho Yang ada Imperial Imperial itu palace-nya kan? Iya Itu shootingnya di Busan The King Eternal Monarch Guys Yang dibintakin sama Li Minho Sama satu lagi Kim Goon ya? Kim Goon ya? Iya, Kim Goon ya Gue masih newbie di K-drama guys Jadi maafkan gue Gue baru dua nonton K-drama itu baru yang terakhir Italian Class Sama Itu bagus tuh Itu bagus Itu bagus Goblin gue pernah nonton Sekali Terus kayak gue gak Lanjutin banget gitu Tapi gue tau lah Bagus itu lumayan Terus yang terakhir Ada King Eternal Monarch Kalau kalian lagi nonton sekarang Semantap Terus Gimana Tir-Tir Coba ceritain tir Kayak Korea tuh gimana sih Kita coba sekilas dong ya Karena nanti kita akan Lebih lanjut lagi Lebih banyak Coba kayak Korea tuh gimana sih Kalau orang berpikir Korea Pasti kayak berpikir K-drama K-pop Iya K-pop, K-drama Terus Cowoknya akan mengganteng Ya kan? Ya kan? Iya Pasti pikirnya Karena ganteng-ganteng itu Hidup disini tuh gak semamis drama Sumpah Kalau apa Nunanya gimana? Nuna Cantik-cantik sih Disini cewe cantik-cantik Cantik terus tinggi-tinggi gitu Iya Seriusan Wah aduh Tapi gak semuanya ya Gak semuanya Yang dibawa rata-rata juga ada Pasti kayak Dindo kan juga yang cantik ada Yang enggak juga ada kan? Iya Di Singapura gue ada beberapa sih temen Korea Ya Cantik-cantik guys Pokoknya Pokoknya Korea tuh Tadi gak Tatiara? Kalian kalau yang cewek Opa-opa mungkin Dikit Tatiara? Lebih dikit Atau lebih banyak Gak Sebenernya Yang ganteng kalau maksudnya kan? Iya Banyak sih yang ganteng Cuma gak mesti Hati-hati aja Karena gak semua yang ganteng itu baik Oh Waduh bahaya Oke oke Bahaya 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 guys Oke Tapi banyak yang cantik juga guys So ya Jadi bicarain ini ya Gak apa-apa Biar seru Biar seru Oke So guys Kita akan bicarain tentang Kuliah ya kan Jadi gimana Tiara waktu itu Bisa kuliah di Korea So Tir boleh citain gak Kayak Lu dari SMA Itu bisa ke Kuliah di Korea Itu gimana sih caranya? Jadi gini Gue tuh dulu kan Pengennya tuh sebenernya ke Jepang Lu tau kan Gue suka Jepang Tau banget Eh gue masih Wibu loh Oh oh Gue tuh Gue sekarang Lebih Lebih bisa bahasa Gue Satu tahun kebelakang Gue lebih banyak Ngomong bahasa Jepang Daripada bahasa Inggris Bagus dong Gila Keren loh Ada Tapi gue juga sekarang Iya Gue juga sekarang Meskipun gue di Korea Nih gue tuh tetep kayak Suka gitu loh Sama Jepang Tetep Nah jadi tuh Pas SMA tuh Gue tuh udah mau apply Ke yang itu Lu tau gak sih Ripsumeikan Apu Asian Pacific University Gue tuh mau apply ke sana Gue udah siapin semuanya Form Terus udah tes TOEFL juga Terus kayak Gue tuh ada Edu Fair kan Waktu itu inget gak Tapi kan Ya pasti ada juga kan Semua satu kan ada Edu Fair Edu Fair di SMA kan ya Oke Iya SMA Disitu tuh ada Kyungsung University Terus kayak Yaudah gue cobalah Tulis nama gue gitu Terus Tiba-tiba Bapak gue tuh Teleponin Katanya Gue disuruh dateng Buat tes Kayak penempatan gitu Tes Buat masuk gitu lah Terus kata bapak gue Kayak yaudah Coba aja Korea Gitu kan Soalnya Karena Korea juga Sekarang ekonominya Kan lagi berkembang banget kan Lagi maju banget gitu Yaudah Terus gue kayak Iseng-iseng aja dateng Ikut tesnya Nah itu tuh tes Masuknya tuh sebenernya Bukan pake bahasa Korea Tesnya tuh pake bahasa Inggris Tapi Inggrisnya tuh Kayak susah banget gitu loh Kayak semacam Tes tuful Yang Yang kayak Vocabulary-nya tuh Ribet gitu lah Gitu deh Jadi yaudah gue tuh Awalnya cuma iseng-iseng doang Terus keterima Jadi kayak Karena udah keterima Yaudah Lanjutin aja gitu kan I see, I see Jadi awalnya Lu kayak ada Apa sih Tadi Edufair Iya kan Jadi kayak Iya Edufair Edufair di sekolah SMA Lu di Semak 3 Pendabur Terus ada Ada kuliah dari Korea Terus lu Fly lah Iseng-iseng aja Bener Oke Dan Edufair tuh Sebenernya udah hanya Di SMA aja kan Maksudnya Banyak banget gitu kan Di Iya Banyak Jadi dari Edufair guys Kalau kalian pengen Cari-cari Kesempatan kuliah Atau kemanapun Itu di Edufair Edufair bagus banget loh Infonya banyak banget gila Edufair itu Gue jarang sih Gue cuma dateng Kayak yang di Semak 1 Terus terakhir Gue dateng ke Edufair tuh Kapan ya Oh Gue anehnya ya Gue dateng ke Edufair Pas gue udah keterima Maksudnya Udah kuliah Terus kayak Kenapa gue ke Edufair gitu Kayak gue gak tau Nemenin temen gue Gue tuh dulu Lumayan seri Yang ke Edufair Gue yang Semak 3 kan wajib kan Yang FN kan wajib Dulu gue sampai Sampai jumpa di video selanjutnya.